KPU DKI Jakarta Di Balai Kota, Jakarta, Kamis malam tanggal 4 Mei tahun 2017, peran Yusuf Kala yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu terungkap saat Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, mengatakannya di dalam Seminar Nasional Kebangsaan Gerakan Mubalik dan Sosialisasi Empat Pilar. Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2017, Zulkifli bercerita, awal mula Anis dipasangkan dengan Sandiaga Uno, ia mengatakan Anis tidak masuk radar pencalonan lantaran nama Sandiaga lebih dulu dipopulerkan menjadi calon gubernur. Jam 12 malam sampai jam pagi itu ada intervensi Pak Yusuf Kala, saya kan terus terang, Pak JK boleh nggak ngaku, saya dengar kok teleponnya, Pak JK lah yang meyakinkan. Sehingga berubahlah, kata Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu, keterlibatan JK dalam pilkada. Juga terlihat ketika keponakannya yakni Erwin Aksa menghubungi Ahok usai hasil hitung cepat sejumlah lembaga pada hari pemungutan suara. Erwin Aksa yang juga politisi Gokar dan berlatar belakang pengusaha ini, meminta Ahok untuk mengadakan pertemuan dengan Anis setelah diketahui hasil hitung cepat menyatakan kandidat petahana kalah. Akhirnya keduanya bertemu atas inisiasi Erwin Aksa, bahkan pertemuan yang diadakan di balai kota keesokan harinya. Anis terlihat didampingi Erwin dengan menumpangi mobilnya ke kantor Ahok malamnya. Anis yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menyambangi kediaman Yusuf Kala. Dia mengatakan pertemuannya dengan JK hanya sekadar silaturami tanpa perlu dikaitkan hal-hal lain. Enggak ada yang pembicaraan khusus, biasa saja, ngobrol saja, kita ngobrol saja, cerita-cerita, kata Anis.